Intro Dua tahun enam hari sebagai Kapol Residra Pak KBPR Winsyah kini bersiap ke boneh. Sederat prestasi menghiasi perjalanan kepemimpinan AKBPR Winsyah SIKMH selaku Kapol Residra Pak. Meski hanya menjabat selama dua tahun enam hari terhitung sejak dilantik 20 Juni 2022 silam, namun kepemimpinan AKBPR Winsyah patut diacungi jempol. Tercatat sejumlah prestasi yang pernah diraih perwira kepolisian kelahiran Sidra Pak 26 September 1978 tersebut. Ada pun sederat prestasi yang mengukuhkan namanya sebagai salah satu Kapol Res yang visioner dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, antara lain. Penghargaan tertinggi dari Ombudsman RI Sulsel atas penilaian pelayanan publik menjadi bukti konkret keunggulan yang diraih Kapol Residra Pak KBPR Winsyah. Di antara jajaran Polda Sulsel, Pol Residra di bawah kepemimpinannya meraih juara dua dalam pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah pusat kategori bagian anggaran kepolisian RI. Tak hanya itu dedikasi dalam penegakan hukum, tampak pada keberhasilan meraih juara satu dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan Saber Pungli di Provinsi Sulawesi Selatan. Serta sebagai juara satu dalam lomba tindakan pertama tempat kejadian perkara TP-TKP Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2022 di jajaran Pol Res Polda Sulsel. Inovasi pun tidak luput dari perhatiannya, dengan meraih juara satu dalam satati inovasi ruang tahanan dan pelaporan tepat waktu se-Polda Sulawesi Selatan. Serta penghargaan terbaik dalam pengelolaan media cetak majalah Tribrata Polda Sulsel. Pencapaian lain yang tidak kalah penting adalah penghargaan sebagai juara satu terbaik di jajaran Pol Res Polda Sulsel atas pelaksanaan kegiatan deklarasi dan sosialisasi kampung tangguh anti-narkoba lainnya. Ada juga apresiasi dalam kolaborasi antara Polri dengan PT Jiasaraharja dari 26 Satlantas Pol Res se-Indonesia. Kilas pendidikan dibalik prestasinya yang gemilang itu, AKBPR Winsyah SIKMH ternyata memiliki latar belakang pendidikan yang solid di bidang kepolisian. Dengan menamatkan SES Timen pada tahun 2020 dan PT IKA pada tahun 2011. Pendidikan umumnya termasuk gelar S2 dari Universitas Indonesia Timur pada tahun 2019. Riwayat pangkatnya yang impresif mencerminkan konsistensi dan komitmen dalam karirnya di kepolisian. Dimulai dari pangkat Ipda pada tahun 2004 hingga mencapai pangkat AKBP pada awal tahun 2022. AKBPR Winsyah SIKMH bukan hanya seorang pemimpin, namun juga teladan bagi rekan-rekannya di kepolisian. Dengan dedikasi dan kualitasnya yang telah terbukti mampu menginspirasi generasi baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Prestasi yang diraihnya tidak hanya menghiasi namanya, namun juga mengukuhkan perannya dalam menjadikan Pol Res Sidrap sebagai contoh dalam pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas. Penugasan baru setelah mengabdi di Sidrap kampung kelahirannya sendiri, AKBPR Winsyah SIKMH kini melanjutkan dedikasinya dengan mengemban amanah sebagai Kapolres Bone, Polda, Sulawesi Selatan. Surat telegram berisi mutasi untuknya dari Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, telah turun beberapa waktu lalu. Dalam TR tersebut, jabatan yang akan ditinggalkannya akan diisi oleh AKBP Dr. Vantri Taherong SIKSHMH. Kabar terbarunya serah terima jabatan dari AKBPR Winsyah SIKMH kepada AKBP Dr. Vantri Taherong SIKSHMH sebagai Kapolres Sidrap akan berlangsung pada 8 Juli mendatang.